bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hari kawan channel asli wong galeri ada yang terbaik untuk kita semua semoga selalu sehat dan lancar rezekinya amin ya rabbal alamin saat ini saya berada di alon-alon kota kediri ya guys melihat kondisi terbaru dari pembangunan alon-alon kota kediri nah ternyata kabarnya kurang menangkan ya guys alon-alon kediri dinyatakan macet alias mangkrak diperkirakan untuk sementara ini mangkrak guys karena ada berbagai persoalan jadi tonton dan simak video ini sampai selesai bagaimana kok bisa macet atau mangkrak dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau BUPR memutus kontrak kontraktor rekanan yang menggarap pekerjaan proyek alon-alon kota kediri ya guys karena dinilai tidak tepat waktu atau tidak bisa memenuhi timeline yang sudah ditetapkan dan adanya keterlambatan pembangunan fisik jadi kalau dilihat dari pembangunan yang ada di depan kita ini adalah sudah mencapai 80% ya guys yang dulu rencananya akan selesai di akhir bulan desember dan proyek alon-alon ini dimulai semenjak bulan Juni tahun 2023 ya guys wah ini kalau mangkrak sangat disayangkan ya guys ini sebenarnya tinggal finishing ini sudah hampir selesai dan yang paling terimbas dengan diputus kontrak pembangunan alon-alon ini adalah termasuk PKL ya guys yaitu berdagang kaki lima karena setelah menunggu 7 bulan dan berharap tahun baru ini sudah bisa berjualan di alon-alon yang baru dibangun ini ternyata harus terhenti atau harus menunggu kejelasan lebih lanjut dan kabarnya diperkirakan alon-alon ini pengerjaannya akan dilanjutkan tahun 2025 ya guys waduh kalau dalam waktu setahun dimangkrakkan seperti apa ya guys nanti jadinya tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya guys mudah-mudahan cepat dilanjutkan lagi nah itu rumput-rumputnya sebenarnya juga sudah mulai tumbuh subur ini sudah jadi guys ini kalau 80% sudah lebih hanya rumputnya saja yang belum rata tumbuhnya tapi ini sangat keren guys dan beberapa hari yang lalu mahasiswa juga turun ke jalan ya guys karena ingin menyuarakan keresahan dari PTL atau pedagang kaki lima yang untuk saat ini ada yang dipindahkan di sebelah utara dan di sebelah timur Doho Plaza seperti ini guys TKL alon-alon terlebih dahulu 10 2 organisasi mahasiswa atau dua organisasi gabungan mahasiswa ini adalah adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan gerakan mahasiswa nasional Indonesia di dalam orasinya atau di dalam tuntutannya yaitu menyuarakan apa yang menjadi keresahan para PKL yang terdampak proyek pembangunan alun-alun yang mangkrak dalam orasinya mahasiswa mengajukan beberapa tutupan ya guys diantaranya yaitu solusi untuk para PKL yang terdampak pembangunan alun-alun yang mangkrak ini dua relokasi bukan solusi tetapi beri mereka kompensasi dan yang berikutnya adalah serta menuntaskan pembangunan alun-alun kediri jadi permintaan mahasiswa alun-alun kediri ini harus tetap dilanjutkan segera mungkin ya guys jangan sampai mangkrak terlalu lama dan mudah-mudahan setelah PKL meminta kejelasan dari pemkot dan mahasiswa turun ke jalan akan didengar ya guys semoga saja ini kondisi Pujasera ya guys di lantai 1 jadi ini saya di sebelah utara alun-alun dan di sebelah utaranya Pujasera ya Allah mudah-mudahan mangkraknya tidak terlalu lama dan segera akan dimulai lagi pembangunannya atau dapat terselesaikan dengan baik ya guys ini tepat di depan alun-alun kota kediri ya guys ini sangat macet sekali kalau pagi seperti ini ini adalah jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan seperti biasanya yang menara menjilang tinggi itu adalah Masjid Agung Kota Kediri nah ini guys ini saya berada di depan pintu nah ini di gembok ini pertanda tidak ada kegiatan proyek oke untuk video kali ini cukup sekian dulu ya guys informasi mengenai alun-alun kota kediri yang mangkrak mudah-mudahan cepat dilanjutkan dan tidak berlarut-larut sampai tahun 2025 jangan lupa subscribe like, share, komen dan juga klik tombol loncengnya supaya terus bisa mengikuti video terbaru dari Hari Gama Channel jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wabillahi kapalitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bye bye